Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana sih membuat atau mendigitasi peta dari Google Earth dengan menggunakan artis Hai nah disini saya sudah buka Google Earth nya nah teman-teman tinggal membuat titik ikatnya Hai nah kemudian kita kok apa simpan titik koordinatnya pada Excel minimal 4 titik ya teman-teman Hai jadi dimulai dari sudut kiri atas kemudian ke kanan atas kemudian ke kanan bawah dan terakhir itu nanti di kiri bawah kita copy koordinatnya kemudian kita seapa paste di Excel hai hai selamat menikmati 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 di google art kemudian saya masukkan poin yang sama pada artisnya ini lumayan jauh ya pergeserannya untuk itu kita lakukan untuk meminimalisirnya saya biasanya lakukan seperti ini teman-teman silahkan disimak kita klik pada georeference lagi oke kemudian silahkan teman-teman ikuti langkah yang saya lakukan seperti ini mungkin teman-teman ada cara lain yang lebih mudah bisa share juga ya nah setelah prosesnya selesai teman-teman bisa membuat save file baru entah itu kawasan hutannya misalnya entah itu jalan-jalanannya entah itu titik-titik apapun teman-teman bisa bereksperimen sesuai dengan kebutuhan teman-teman nah inilah apa lakukan sampai mendekati lah minimal atau kalau bisa sampai benar-benar pas gitu teman-teman 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 nah itulah teman-teman cara digitasi peta dari google art dengan menggunakan art jis selanjutnya saya ingin melihat kawasan bali barat pn bali barat nah disini saya akan mengambil yang bali barat nya saja dari kawasan hutan yang pulau jawa buah dan bali ini saya pilih tool untuk ini adalah select feature select feature lebih dari satu fitur yang akan kita seleksi sambil tekan shift tekan shift lalu klik oke lalu kemudian pada search kemudian klik search di sebelah kanan itu search kemudian disini seharusnya di ketiknya expression tapi saya lupa yang muncul bukan kalau filter harusnya ngetiknya expression ini saya lupa ini jadi saya ketik selection tapi muncul juga ternyata pilihan yang saya inginkan yaitu make feature layer kalau saya biasanya ngetiknya expression tapi kebetulan lupa ini saya ketik selection tapi muncul juga ternyata make feature layer nya lalu klik oke lalu klik oke nah sudah ini kira-kira beginilah kawasan beli-baratnya nah untuk menyimpan sebagai save file kita klik kanan pada layarnya kemudian kita simpan di folder yang sudah kita siapkan lalu beri nama selamat menikmati terima kasih baik itu tadi teman-teman yang bisa saya ya 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 ya